Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semoga anda sehat-sehat selalu ke berusaha membahas tentang mengawai negresifil atau asf as para polsipil negara Oke langsung saja kita ke TKP Kepala Badan Kebawai Negara Pima Hariawis Wibisana menangkapi usulan konsultan teknik dan manajemen Josie Johar agar batas usia pengsiun PNS pengawai negresifil direvisi dari usia 58 tahun menjadi 45 tahun 5 haria menilai dinilai sah-sah saja usulan seperti itu menurutnya siapapun bisa memberikan masukan dengan berbagai argumen itu usulan kan ya silahkan saja kalau itu usulan namanya juga usulan tetapi pemerintahkan punya regulasi yang jadi penemuan dalam birokrasi pemerintahan punya timah haria batas usia pengisun PNS sudah diatur dalam undang-undang aparatulsi pendegara dimana pasal 87 ayat 1 huruf C undang-undang ASN dan pasal 239 PP11 tahun 2017 dijelaskan batasan usia pengsiun bagi PNS yang menurutki jabatan administrasi adalah 58 tahun sedangkan batas usia pengsiun 60 tahun untuk bagai negeri yang menurutki jabatan pimpinan tertinggi seperti kepala dinas asisten yang levelnya lebih tinggi lagi itu 60 tahun kalau cuma administrasi 58 set sebelum undang-undang ASN ditetapkan batas usia pengsiun PNS hanya 55 tahun dulu kan 50 tahun pengen negeri itu sudah persiun sejak ada undang-undang ASN rata-rata pengen negeri sipil persiun usia 58 tahun karena berbagai pertimbangan salah satunya kemampuan pengen negeri sipil sekarang bertambah dan di usia tersebut masih produktif- produktif ya muruk 5 tidak mungkin pemerintah menetapkan angka batas usia pengsiun tanpa ada pertimbangan serta kajian mendalam kalau harus penges pengsiun di usia 45 tahun sangat tidak mungkin karena itu masa-masa emas pegawai negeri sipil apalagi pegawai negeri sipil pola karirnya berjenjang jabatannya dari setap terus kalau aja bagus aja naik jadi dikasih kepala dan terus naik lagi jadi kabit kepala bidang terus lagi jadi setaris terus lebih tinggi lagi jadi dikasih kepala dinas itu masa-masa emas seorang PNS kepala dinas bisa lagi naik lagi jabatan naik asisten naik lagi jabatannya bisa jadi sekdas dan daerah itu bagi untuk dibawah wali kota sama aja untuk pretensi begitu juga sebelumnya konsultasi teknik dan manajemen Josie Johar mengusulkan batas usia pengsiun PNS Diritisi dari usia 58 tahun menjadi 45 tahun menurutnya perubahan ini akan mampu membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan meningkatkan produktivitas perekonomian negara batas usia pengsiun saat ini 58 tahun sedangkan usia perubahan itu katakanlah 75 tahun berarti dia punya 12 tahun pasca pengsiun itu waktu yang singkat pengembangan setelah pengsiun kalau batas usia pengsiun 45 tahun berarti dia punya waktu 25 tahun untuk berkecukung pada bidang swasta kata Josie dalam siaran tertulisnya oke cukup dulu bahasa dengan dan tentang pasal petensi sampai jumpa lagi ke video selanjutnya ya Terima kasih Sampai jumpa